Mari kita belajar kontaktor lagi teman-teman Ini khusus pemula ya Jadi belajar kontaktor itu cukup mudah teman-teman Jika teman-teman paham dalam salah satu kontaktor saja Pasti ke semua kontaktor itu akan lebih gampang teman-teman Jadi apa yang harus kita pelajari? Jadi pertama teman-teman bisa mengetahui dulu fungsi-fungsi yang ada di kontaktor ini Di sini saya contohkan ada satu buah kontaktor Schneider ya Yang dimana di sini adalah koilnya 220 pol teman-teman Jadi koil 220 pol tapi untuk saklarnya atau magnetiknya di sini adalah 3 fasa Yang dimana di sini ada L1, L2, L3 ini nanti untuk yang 3 fasanya teman-teman Nah jadi yang pertama seperti tadi ya Mengetahui untuk lubang-lubang ini Di sini saya akan jelaskan Jadi yang pertama lubang untuk koilnya Nah di sini yang A1, A2 ini adalah koilnya teman-teman Koil 220 pol ya Jadi yang tegangan sumber fasanya itu Masuk ke A1, netralnya ke A2 Jadi yang masuk ke sini itu adalah 220 pol teman-teman Di sini ada untuk kontak bantunya Atau kontak auxiliary kontaknya Ini NC-nya, ini NO-nya Ini adalah kontaktor 1 NC, 1 NO NC itu apa sih? NC itu adalah normally closed teman-teman Jadi ketika dia tidak bekerja seperti ini nih Yang saya pegang ini belum dikasih apa-apa Ini adalah normalnya closed atau tersambung Lihat, NC ini adalah tersambung Ini adalah NO NO ini adalah normally open teman-teman Jadi ketika lagi gini tuh lagi diem gini aja Ini tuh adalah open atau terbuka Jadi yang NC ini tersambung NO ini terbuka Kayak gitu aja untuk pemahamannya Supaya teman-teman paham Sebenarnya di sini juga sudah ada nih Kita buka dulu ya Nah lihat, di sini sudah ada kodenya Yang NC tersambung nih lihat 2122 ini tersambung 1314 ini terbuka lihat Ini untuk pemahaman diemnya saja Nah untuk kontak utamanya Ini kan kontak bantu nih Kontak utamanya ini nih L1, L2, dan L3 Ini juga sama nih T1, T2, dan T3 Kontak utamanya itu sudah pasti NO Atau normally open Sudah pasti lagi diemnya gini Lagi saya pegang ini Posisinya terbuka Belum tersambung Jadi masih terbuka kayak gini Nanti ketika kita kasih tegangan di sini A1, A2 ini Maka yang NO ini akan tertutup Atau tersambung Yang NC ini akan terbuka Yang tadinya NC ini lagi diamnya ini Tertutup atau tersambung Maka nanti akan terbuka Jika dikasih tegangan Begitupun juga sama yang ketiga ini Ini juga sama nanti akan tersambung Ya namanya juga saklar kan Persis saja kayak saklar biasa Ketika ada kita tekan on Maka akan tersambung Di sini menggunakan magnetik teman-teman Kalau kontaktor itu Seperti itu Untuk lebih jelasnya di sini nih Lihat Di sini saya sudah ada perakitan ya Yang sudah saya share juga di video sebelumnya Tapi untuk dasarnya seperti ini teman-teman Jadi ketika yang kedua ini nih Kedua ini teman-teman dikasih tegangan Maka nanti si kontaktor ini akan kerja Ketika kerja Maka nanti CNC ini akan terbuka CNO ini akan tertutup Jadi kebalikannya ketika lagi diam Begitupun juga yang ketiga ini Yang untuk kontak utamanya ya Ini akan tersambung Ketika tersambung akan mengalirkan arus Kemana? Ke beban Yaitu ke sini Oke saya akan coba nih Lihat Di sini saya akan kasih tegangan 220 pol ya Lihat Di sini 220 pol nih Dengan menekan saklar ini Lihat 3, 2, 1 Nah lihat teman-teman Ini posisinya sekarang berubah nih Yang tadinya NC berubah menjadi terbuka Yang tadinya NO di sini berubah menjadi tertutup Atau tersambung Di sini juga yang ketiga ini Yang L1, L2, L3 T1, T2, T3 ini akan tersambung Sehingga mengalirkan arus Nah ada di sini nih arusnya nih Masuk ke sini Sehingga di sini bekerja Kenapa kerja? Karena yang ketiga tadi On Saya ngambilnya salah satu aja Di sisi L3 Di sini di sisi T3 Sehingga di sini yang L3 dan T3 tersambung Maka mengalirkan arus ke Fireout Lame ini Bagaimana jika kita off-kan Di sini kita off-kan ya Lihat Maka dia akan kembali ke semula 3, 2, 1 Nah lihat Kembali ke semula Di sini tidak ada tegangan lagi Di sini juga terbuka Sehingga si Fireout Lame-nya mati Nah itu Mari kita belajar lagi secara sederhana ya Supaya teman-teman lebih paham lagi Karena Pembelajaran seperti ini sangat penting teman-teman Bagi teman-teman yang Apalagi mau keluar sekolah dan masuk ke industri Karena pemahaman ini Bisa menjadikan teman-teman lebih berkembang lagi Oke Bagi yang sudah tahu silahkan skip Bagi yang baru belajar silahkan simak saja Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya